Hingga kini wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ribuan sapi perah di kecamatan Pudak, Ponorogo masih belum bisa dibendung. Namun saat ini tren penularan wabah PMK mulai menurun, meski setiap hari masih ada sapi perah yang mati akibat PMK. Meski sudah lebih dari satu bulan, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK menyerang ribuan sapi di sentra susu sapi perah yang ada di kecamatan Pudak, Ponorogo. Namun hingga sekarang wabah PMK masih belum bisa dikedalikan sepenuhnya. Dalam kronwak lima hari terakhir, pelaporan sapi yang terjangkit virus PMK jumlahnya menurun, yakni di kisaran ratusan sapi yang terjangkit PMK dalam satu harinya. Berbeda dari sebelumnya mencapai 400 hingga 500 sapi yang tertular PMK. Selain itu, angka kematian sapi yang mati akibat terpapar PMK juga mengalami penurunan, yakni antara 2 hingga 3 ekor sapi dalam sehari. Berbeda dari hari-hari sebelumnya yang rata-rata 6 hingga 8 ekor sapi mati dalam sehari. Jumlah itu masih belum termasuk sapi yang dipotong paksa. Angka yang terpapar PMK sampai hari ini, Alhamdulillah dari hari ke hari semakin menurun. Hari ini, ini hanya 199 yang terlaporkan terpapar PMK, yang biasanya kan di antara kisaran 400 sampai 550 perharinya. Dari jumlah ini masih ada langkah kematian atau gimana, Pak? Ya, ada. Cuma menurun. Jumlahnya juga menurun. Jadi, Alhamdulillah semakin ke sini, ya semakin membaiklah intinya PMK. Sementara itu, anggota DPRD Ponrogo Komisi B, Ribut Rianto, meminta adanya sinkronisasi data baik di tingkat desa, kecamatan, dan kawabaten. Sehingga nantinya memudahkan dalam pencairan anggaran ganti rugi sapi mati akibat PMK yang sempat diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartanto. Saat ini kita mewanti-wanti kepada Satgas yang ada di lapangan untuk sinkronisasi data. Supaya nanti ketika ada anggaran ini benar-benar terrealisasi, tidak ditemukan beda data antara dinas, antara desa, atau dari Satgas. Seperti diketahui, kecamatan Puda menjadi daerah paling terdampak PMK di kawabaten Ponrogo. Dari 12.000 populasi sapi perah, ada 5.934 sapi terpapar PMK, 474 mati di kandang, sedangkan 358 dipotong paksa. Ega, Patria, Jdv, Ponrogo. Dari 12.000 populasi sapi terpapar PMK,